Selamat malam semuanya, teman-teman Sino Saham apa kabarnya, semoga sehat selalu ya teman-teman ya Baik hari ini kembali lagi kami hadir teman-teman di kesempatan yang bahagia tentunya ya teman-teman Di bulan September, hari ini kita coba untuk melihat pergerakan indeks IASK terlebih dahulu teman-teman Kalau kita bisa lihat di gambar atau di grafik teman-teman, kita akan menyaksikan bersama-sama IASK di perdagangan hari ini, di tanggal 5 ya hari Selasa September ya 2023 sudah berhasil naik di atas resisten Meskipun hari ini ditutup melemah sedikit ya teman-teman ya 0,07 Di 6.991, poin 71 untuk penutupan perdagangan hari ini teman-teman Itu untuk indeksnya dan kita optimis teman-teman untuk IASK karena dia juga sudah break ya Ini kan sudah break nih Mudah-mudahan dia konsolidasi kemudian dia naik lagi sampai ke level yang lebih tinggi Minimalnya di 7.000 sekian Teman-teman hari ini kita akan coba sharingkan untuk analisa teknikal Ada 3 emiten yang bisa kita sharingkan pada kesempatan hari ini Tapi sebelumnya disclaimer on terlebih dahulu Channel Sinausaham tidak memberikan rekomendasi apapun Semuanya berdasarkan untuk sharing saja ya Jadi untuk konsumsi sharing saja Teman-teman juga bisa berkontribusi di kolom komentar Kita bisa sharing-sharing dan sekali lagi tidak ada unsur paksaan Meskipun teman-teman akan buy, hold maupun sell Langkah buy-nya untuk di-reset kembali Dan yang berikutnya teman-teman Sinausaham tidak menerima titik dana Jadi abaikan jika ada pesan-pesan Ataupun hal-hal yang kaitannya dengan informasi di atas Ke telekomunikasi terlebih dahulu Kita ada friend Saham friend Wow ini menarik nih saham friend Dari mulai awal tahun Ini awal tahun teman-teman disini 2023 Trendnya turun Turun dan turun Namun ada yang menarik di perdagangan hari ini Hari selasa ya Naiknya lumayan juga 11% Di penutupan hari ini Di 59% ya Menarik untuk kita pantau maksudnya teman-teman Tidak menarik untuk kita langsung eksekusi ya Kita pantau aja untuk ke depan seperti apa saham friend Tentunya Harus menggunakan support dan resistance Ini masih strong downtrend Jadi teman-teman bisa memantau Minimalnya dia Naik ya di atas ini dulu Di area-area sini Katakanlah di 60% Nah ini kan hari ini juga sudah tes nih Dia udah ngetes resistance ini Nah kalau dia besok bisa naik kembali ke atas Dan berkonsolidasi Mungkin jauh lebih menarik Itu ya teman-teman untuk friend Dan berikutnya teman-teman kita ke saham Imas Selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang mungkin Masih Bisa scalpingan ya Di awal September ini Ini sudah 2 candle Ditutup positif hari ini naik 5% Tepatnya di 1945 1945 penutupan Imas hari ini Dan support Kita gunakan level support yang ini Di area sini Katakanlah di 1750 ya teman-teman Untuk supportnya Jadi teman-teman bisa mengawal atau pantau saham Imas ini Yang ingin trading di saham Imas AB kan untuk yang chart yang ini ya Ini AB kan dulu ini naiknya gila-gilaan Dan Sudah Terlupakan Kalau dia turun Nyak sampai ke bawah Tapi kok belum sampai bawah ya Di sini membentuk support teman-teman Di area sini membentuk support Mudah-mudahan support ini gak jebol Maksudnya gini Dia kan drop nih Membentuk support di sini Dia naik kembali Nah ini udah diuji Sedang diuji Nah ini besok Mudah-mudahan masih melanjutkan Trend naiknya Menguji yang ini gitu ya Nah kalau dia sampai sini Kok drop lagi Ini di jebol Nah ini wasalam Bisa ke sini Nah gitu Itu untuk Imas Teman-teman bisa pantau saham ini Untuk scalpingan aja Dan tadi supportnya ada di 1750 ya teman-teman Kisaran itu nanti ditambahkan untuk Praksi harganya Ketiga teman-teman kita ke banking Ada agro Ini agro itu Bank raya ya Untuk teman-teman yang belum tahu Bank raya ini juga strong down trend Hari ini ditutup positif Naik 1,26% Ditutup di level harga yang cukup lumayan Secara harga ya Secara teknikal Dia murah Di 300an Tepatnya di 325 Kita mundur ke belakang Coba kita mundur ke belakang Di Sini Di masa lalunya ya Di area sini Nah Ini ada apa ke belakang Kita lihat Apakah ada Support Nih Itu ya teman-teman ya Jadi di area sini juga Ada area-area support Nah Bahaya ini Ini strong down trend Jadi untuk Agro juga sama ya Kalau di kecilin Seperti ini kurang lebih Teman-teman untuk chartnya Ini di 2021 ya 2020 nih teman-teman Di area sini Supportnya Ini ya Di 2020 berarti Tiga tahun yang lalu Jadi harga hari ini Harga hari ini Sedang bernostalgia Di tiga tahun yang lalu Di kisaran Level 300an Oh Masih Rawan juga ya Ini sama ya Bisa untuk scalping Scalpingan gitu teman-teman Tapi juga Berisiko tinggi Harus berani cut loss Harus berani cut loss Kalau Skenarionya Tidak sesuai Kan gitu Itu teman-teman Tiga emiten yang bisa kita Seringkan secara Teknikal Tidak ada Harus buy ya teman-teman Atau kita hanya Belajar aja Belajar Untuk Menganalisa Untuk kita Belajar trading Ini juga Chartnya sangat jelek Belum ada Tanda-tanda Dia akan bali arah Seperti itu Ini konsolidasi Cukup lama banget ya Untuk Agro Ya kalau dia Turun lebih dalam Katakanlah sampai Di 250 Mungkin teman-teman bisa Tes ya Untuk cek masuk Lot-lot kecil aja Akumulasi Mudah-mudahan Bisa Dapat cuan Karena benar-benar Disupport Seperti itu ya teman-teman Coba kita terakhir Kita lihat untuk Weekly chartnya Seperti apa Di saham agro ini Tuh Untuk agronya Seperti ini Kondisinya Ini juga sudah Pernah rate issue Di tahun kemarin ya Desember ya Dan Di 2021 November Demikian teman-teman Untuk sharing sikat Ya bisa kita Akhiru untuk video kali ini Semoga bisa menambah Kemanfaatan Untuk kita semuanya Thank you teman-teman Jaga kesehatan terlalu Dan happy trading Untuk kita semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax